Ini ada kasus di mana Brunei dan Malaysia mengambil 62 ribu kosa kata dengan modus pembuatan kamus bahasa Nusantara yang membuat Indonesia marah dan memutuskan dengan Gurindam 12. Gurindam 12 adalah sebuah karya sastra klasik data kosa kata yang digunakan di Malaysia hari ini banyak diperkenalkan oleh guru-guru bahasa dari Indonesia. Dalam proses modernisasi dan perbaikan tata bahasa, Indonesia sudah tidak lagi melibatkan Malaysia dan Brunei karena alasan-alasan yang sudah disebutkan sebelumnya termasuk mengurangi keaktifannya dalam forum Madin yang banyak merugikan kepentingan Indonesia. Pada bulan November 2023, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi atau bahasa ofisial dalam sidang umum UNESCO yang merupakan badan khusus perserikatan bangsa-bangsa yang bergerak di bidang keilmuan, kebudayaan, dan pendidikan. Hasil keputusan ini menjadi catatan sejarah bagi bahasa Indonesia dan memperlihatkan kewletan dan kerja keras para pejuang bahasa di negara ini dalam mempopulerkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Apa yang terjadi itu bukanlah sebuah proses yang instan, itu adalah usaha yang keras serta memakan waktu yang panjang. Membicarakan tema bahasa Indonesia dalam konteks global, hal itu pasti akan bersinggungan dengan kepentingan beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Negara-negara itu merupakan negara yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, bahasa kebangsaannya. Tetapi berbeda dengan tiga negara itu, Indonesia tetap mengakui bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia, sebagai ibu bahasa Indonesia, namun mengembangkannya sendiri sebagai bahasa Indonesia yang terpisah dengan mengadopsi berbagai bahasa lain untuk menyempurnakannya. Dan di antara tiga negara itu yang paling tidak nyaman dengan hal ini adalah Malaysia. Mengapa? Karena ada alasan subordinasi bahasa Malaysia dalam kesuksesan bahasa Indonesia. Sejak dulu, banyak tokoh-tokoh di Malaysia tidak mau mengakui eksistensi bahasa Indonesia, bahkan melabeli bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu cabang Indonesia atau bahasa Melayu dialek Indonesia. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia juga sedang kejar melakukan proses internasionalisasi bahasa Melayu untuk mengejar ketertinggalan mereka. Berbagai strategi mereka lakukan, termasuk dengan mengundang para pelajar-pelajar asing yang ironisnya adalah rata-rata alumni atau lulusan dari perguruan tinggi Indonesia untuk berbicara di forum-forum Malaysia mengatasnamakan bahasa Malaysia. Dengan adanya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO menjadi klimaks kegagalan dan merupakan pukulan keras bagi para tokoh-tokoh yang selama ini menganggap bahasa Indonesia tidak ada. Jika digeraji lebih dalam, sebenarnya pemerintah atau para pegiat bahasa di Malaysia tidak perlu kecewa, justru harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam konteks bahasa, pemerintah Indonesia tidak melewati proses instan, tidak melakukan strategi yang tidak fair dalam menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Ada keringat di sana, ada pengorbanan, ada uang yang dikucurkan, ada tenaga yang dikeluarkan, ada usaha, ada kerja keras. Lihat bagaimana atasi kebudayaan yang dikoordinir para duta besar melakukan kerja-kerja cerdas dengan mengadakan pendidikan bahasa Indonesia di negara-negara tempat mereka bertugas. Dewan Bahasa dan Kedutaan Indonesia di luar negeri berkolaborasi menjalankan sekolah bahasa Indonesia secara masif untuk menjaring para penutur asing. Hasilnya, ada 428 lembaga pendidikan bahasa Indonesia untuk penutur asing yang tersebar di 47 negara di dunia. Belum lagi, tawaran beasiswa dari pemerintah Indonesia kepada pelajar-pelajar luar negeri di berbagai negara untuk belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia. Sementara di dalam negeri, bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan dan dituturkan di semua pulau-pulau di Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan dalam konstruksi hukum, di Indonesia juga mewajibkan para pemimpin negara untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam forum resmi di dalam maupun di luar negeri. Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019. Dalam konteks diplomasi, Indonesia telah sukses melakukan diplomasi bahasa dalam menancapkan pengaruhnya di dunia internasional. Kesuksesan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO merupakan langkah awal untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di perserikatan bangsa-bangsa. Secara ekonomi, bahasa Indonesia juga memiliki nilai tawar yang kuat karena negara ini merupakan salah satu penyumbang krusial dalam sistem perekonomian global. Aktivitas ekonomi di negara ini sejalan dengan kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing. Begitu juga dari sisi bahasa ilmiah, riset, dan teknologi. Bahasa Indonesia sangat fleksibel dengan kosa kata-kosa kata di semua bidang ilmu. Yang artinya, bahasa Indonesia sudah memenuhi semua kriteria untuk menjadi salah satu bahasa resmi di perserikatan bangsa-bangsa. Kesuksesan bahasa Indonesia dalam pergaulan dunia secara tidak langsung juga telah mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa induknya yang selama ini terpinggirkan khususnya oleh orang-orang non-Melayu di Malaysia dan Singapura. Bicara soal bahasa Melayu, Indonesia tidak sekedar mengambil manfaat dari bahasa induknya ini, tetapi justru berjaya dalam proses menjaga, melestarikan, dan menyempurnakan bahasa Melayu. Peran Indonesia jauh lebih signifikan dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei, dan Darussalam dalam konteks memberikan martabat bahasa Melayu. Karena, jika kita melihat negara, ada peran dan jasa besar Indonesia dalam penggunaan bahasa Melayu di Malaysia dan Brunei di tahun 70-an, ketika hubungan Indonesia-Malaysia membaik pasca konfrontasi, pemerintah Indonesia mengirimkan ratusan guru-guru ke Malaysia untuk mengajarkan mereka bahasa Melayu. Kosa kata-kosa kata yang digunakan di Malaysia hari ini banyak diperkenalkan oleh guru-guru bahasa dari Indonesia. Kita bisa lihat pasca normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia di tahun 1966, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk membantu Malaysia dalam proses pendidikan dengan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar. Para guru itu ditugaskan selama tiga tahun di sekolah-sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Mereka bertugas memperbaiki tata bahasa Melayu para pelajar Malaysia yang terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris. Selain itu juga, para guru Indonesia ditugaskan untuk memperbaiki kurikulum sains peninggalan Inggris yang sudah usang. Sampai bulan Juni 1972, terdapat ratusan guru Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia dan terus bertambah di awal-awal tahun 80-an. Diakui atau tidak, tapi itulah faktanya. Belum lagi jika kita bicara dalam konteks Mabim atau Majelis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Peran besar Indonesia melestarikan bahasa Melayu sebagai induknya dengan ahli-ahli bahasa yang bekerja membimbing Brunei dan Malaysia untuk pengembangan bahasa di negara mereka masing-masing. yang mana ada ribuan kosa kata Indonesia dilebur ke dalam bahasa Brunei dan bahasa Malaysia. Di era Mabim ini ada kasus di mana Brunei dan Malaysia mengambil 62 ribu kosa kata dengan modus pembuatan kamus bahasa Nusantara yang membuat Indonesia marah dan memutuskan untuk tidak aktif dari forum itu. Jika ada pertanyaan mengapa Indonesia keluar dari Mabim, maka jawabannya Indonesia melihat ada upaya pemanfaatan bahasa Indonesia untuk memperkaya kosa kata-kosa kata bahasa di Brunei dan Malaysia. Memang, kesadaran itu terlambat karena sudah ribuan kosa kata Indonesia yang diambil dari bahasa-bahasa lokal telah diserap dalam bahasa Malaysia dan Brunei Darussalam. So, sejak itu, Indonesia memutuskan untuk berjalan sendiri dan mensukseskan bahasanya. Keluarnya Indonesia dari Mabim membuat forum ini tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa. Selepas keluar dari Mabim, Indonesia justru sukses membuat bahasanya diakui dalam forum UNESCO. Negara-negara pengguna bahasa Melayu, baik itu Malaysia, Brunei, dan Singapura tidak perlu merasa bersaing, tidak perlu merasa tersubordinasi. Lagi-lagi, mari kita lihat sejarah proses modernisasi bahasa Melayu dan bagaimana peran orang-orang Indonesia dalam proses itu. Ketika Singapura, Malaysia, dan Brunei yang dijajah Inggris terkooptasi oleh bahasa Inggris dan tidak memiliki perhatian lebih kepada bahasa Melayu di Indonesia justru terjadi sebaliknya. Jauh sebelum sumpah pemuda diikrarkan, ada beberapa peristiwa penting yang menandai dasar penggunaan bahasa dan modernisasi bahasa Melayu di Indonesia. Kita mulai dengan Gurindam 12. Gurindam 12 adalah sebuah karya sastra klasik dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji di abad 19. Gurindam 12 ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesustraan Melayu. Raja Ali Haji adalah seorang bangsawan terkemuka dari Kesultanan Rio Lingga yang berdarah campuran Bugis Makassar dan Melayu Riau. Karyanya memainkan penemperan kunci dalam modernisasi bahasa Melayu dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka jalan untuk pemikiran dan ekspresi yang lebih modern. Gurindam 12 kemudian menjadi patokan pemerintah India Belanda untuk menerapkan kebijakan bahasa di negara jajahannya. Kemudian pada tahun 1901 Profesor Charles Van Ophusen bersama Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Sultan Taid Ibrahim di Sumatera Barat melakukan pembakuan Ejaan Bahasa Melayu yang pertama. Hasil pembakuan mereka dikenal sebagai Ejaan Van Ophusen dicatat dalam buku berdirur Kitab Lugat Melayu. Dalam kitab tersebut disajikan sisim alfabet latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Ejaan Van Ophusen meninggalkan Aksara Jawi yang digunakan dalam Gurindam 12 dengan menggabungkan Ejaan Latin dan Ejaan Belanda. Dari sini penggunaan bahasa Melayu masih digunakan di wilayah jajahan Belanda di Indonesia. Saat itu kolonial Belanda tidak mau mengajarkan bahasa Belanda kepada peribumi khususnya yang bukan bangsawan dan memilih mensosialisasikan penggunaan bahasa Melayu. Ejaan Van Ophusen berlangsung dan disosialisasikan selama lebih dari 45 tahun. Ini juga menjadi berkah bagi bangsa Indonesia karena berdampak pada persatuan nasional di kemudian hari yang berpuncak pada Sumpah Pemuda tahun 1928 di mana pengakuan adanya bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu bangsa. Momentum Sumpah Pemuda juga merupakan hari lahir bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang awalnya dari bahasa Melayu kemudian menjadi perhatian utama para pejuang, jendekiawan, pelajar untuk terus diperbaiki sesuai kebutuhan perjuangan. Kemudian, untuk menindaklanjuti isi Sumpah Pemuda khususnya kebijakan mengenai bahasa, maka pada tanggal 25 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama diadakan bertempat di Surakarta. Kongres itu menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satunya adalah penetapan bahwa bahasa Indonesia akan dimodernisasi, ditambah, diubah, atau dikurangi demi menyesuaikan dengan kebutuhan zaman agar bahasa Indonesia dapat dipergunakan oleh semua masyarakat Indonesia tanpa harus terkotak-kotakan oleh suku, ras, atau agama. Kongres itu juga memutuskan agar Dewan Rakyat atau Volkskrat wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap rapat. Selain itu, para peserta Kongres setuju agar bahasa Indonesia dipersilahkan untuk menyerap bahasa asing demi memperkaya kosa katanya. Saat itu, Indonesia masih belum merdeka, tapi persoalan bahasa, kebijakan bahasa, dan konsep bahasa sebagai model persatuan sudah dipikirkan. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk negara yang akan didirikan nanti sudah mulai direncanakan. Karena kebijakan satu bahasa ini, tujuh tahun kemudian Indonesia merdeka. Artinya, ada sumbangan bahasa Indonesia dalam kemerdekaan negara ini. Setelah Indonesia merdeka, kerudukan bahasa Indonesia dipertegas lagi dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Pemerintah kemudian berkeinginan untuk memodernisasi Ejaan Van Opusen yang dinilai sudah ketinggalan zaman dengan menghasilkan satu ketentuan Ejaan baru yang disebut Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi. Ejaan ini diresmikan peratangas 19 Maret 1947. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1957, Profesor Piono dan Elthianus Katopo dari Manado bersama panitia lainnya merancang sistem Ejaan Bahasa Indonesia Baru yang disebut Ejaan Pembaharuan. Terbentuknya, Ejaan Pembaharuan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia II di Medan Sumatera Utara. Ejaan Pembaharuan juga dikenal dengan nama Ejaan Priyono Katopo. Setelah itu, Ejaan Melindo di era ini yaitu pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mulai melibatkan Malaysia dalam menyusun Ejaan Bahasa secara bersama-sama karena melihat pentingnya persaudaraan kedua negara. Namun, kerjasama tersebut gagal akibat peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1962. Di tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusteraan Indonesia mengeluarkan Ejaan Baru sebagai kelanjutan dari Ejaan Melindo yang gagal. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia juga sudah terjadi hingga pemerintah Indonesia kembali mengajak Malaysia dalam proses penyusunan Ejaan ini. Pada tahun 1972, Mabim dibentuk sebagai wadah persaudaraan dalam kerjasama bahasa. Awalnya hanya Indonesia dan Malaysia, kemudian Brunei ikut bergabung di tahun 1985. Sementara Singapura hanya sebagai negara peninjau. Di era ini, hubungan tiga negara cukup erat dan sering mengadakan pertemuan demi pengembangan bahasa. Di era ini juga, Indonesia mengirim guru-guru terbaiknya untuk membantu membina penggunaan bahasa Melayu di Malaysia dan Brunei. Indonesia kembali memperbaharui Ejaannya. Dengan nama, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak tanggal 23 Mei 1972 dan mengalami dua kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan tahun 2009. Di sini, Indonesia masih melakukan kerjasama dengan pihak Malaysia. Di Malaysia, Ejaan ini dinamakan Ejaan Rumi Bersama. Pada tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 50 tahun 2015 untuk menyempurnakan Ejaan EJD edisi ketiga serta mengubah istilah EJD menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Kemudian, pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 18 tahun 2021 yang memberikan wewenang kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menetapkan kembali Ejaan Bahasa Indonesia. Istilah EJD kemudian dikembalikan lagi. Di era sekarang, dalam proses modernisasi dan perbaikan tata bahasa, Indonesia sudah tidak lagi melibatkan Malaysia dan Brunei karena alasan-alasan yang sudah disebutkan sebelumnya termasuk mengurangi keaktifannya dalam forum Madim yang banyak merugikan kepentingan Indonesia. Dan seperti yang sudah diprediksi, tanpa Indonesia, Madim atau Majelis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia kini sudah tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa. Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan, berevolusi secara cepat dan terbuka dengan perkembangan zaman dan memperkaya kosa katanya dengan mengadopsi berbagai bahasa. Pada tahun 1953, jumlah kosa kata dalam Kamus Bahasa Indonesia yang sebagian besar diadopsi dari bahasa Melayu hanya sekitar 23.000 kosa kata. Namun saat ini, kosa kata dalam Kamus Bahasa Indonesia telah mencapai 127.000 kosa kata bahkan diprediksi akan terus bertambah. Kosa kata-kosa kata bahasa Indonesia tidak saja diambil dari bahasa Melayu, bahasa Jawa atau bahasa Sunda, tapi juga diambil dari bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa Banjar, Dayak, Patak, dan bahasa-bahasa lokal lainnya. Keperkasaan bahasa Indonesia akhirnya membuat bahasa-bahasa lain yang berakar dari bahasa Melayu seperti bahasa Brunei dan bahasa Malaysia mulai merasa tersubordinasi oleh eksistensi bahasa Indonesia. Padahal, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu tidak perlu dipertentangkan. Justru dengan semakin kuatnya pengaruh bahasa Indonesia, maka bahasa Melayu juga secara tidak langsung turut terangkat sebagai bahasa induknya. Pengaruh bahasa Indonesia di kawasan ASEAN akan semakin sulit dibendung seiring dengan perkembangan teknologi, dengan kemudahan akses informasi, digitalisasi, internet, dan sosial media. Maka dengan jumlah penduduk yang 270 juta jiwa, itu juga dapat menjadi peluru-peluru algoritma yang tidak bisa dihentikan. Ditambah lagi, Indonesia adalah pengguna internet terbanyak kelima di dunia. Semakin sering orang berkomunikasi dalam bahasa Indonesia di media sosial, maka semakin kuat juga pengaruh bahasa Indonesia. Di negara-negara yang berbahasa Melayu seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura, hegemoni bahasa Indonesia terus mendominasi. Inilah yang dinamakan short power, bagaimana mendominasi tanpa harus menggunakan senjata. Di poin ini, pengaruh Indonesia mengkoptasi semua budaya arus besar di kawasan ASEAN, khususnya di negara-negara berbahasa Melayu. Lagu-lagu Indonesia, film Indonesia, bahkan politik Indonesia diakses, diserap, dikonsumsi, dan dipelajari. Faktanya, di Asia Tenggara, bahasa Indonesia merajai platform sosial media baik dari sisi pengguna maupun dari sisi konsumen. Bahasa Indonesia kini sudah diakui sebagai bahasa resmi UNESCO, artinya sudah mapan, sudah establish, sudah kokoh dan kuat, dituturkan oleh 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Bahkan, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis jumlah penutur asing bahasa Indonesia. Di Amerika dan Eropa sekitar 2 juta orang. Di Asia Pasifik dan Afrika sebanyak 2,4 juta orang. Di Asia Tenggara ada sekitar 5,2 juta orang. Tapi harus dicatat, jumlah ini tidak memasukkan orang-orang yang berbahasa Malaysia atau Brunei. Karena memang dua negara itu bukan bagian dari bahasa Indonesia. Selain itu, saat ini yang sedang aktif belajar bahasa Indonesia di Amerika dan Eropa berjumlah sekitar 10 ribu orang. Di Asia Tenggara sekitar 61 ribu orang. Di Asia Pasifik dan Afrika berjumlah 70 ribu pelajar. Total ada 142 ribu orang asing yang saat ini sedang mempelajari bahasa Indonesia. Badan bahasa juga telah mendidikan lembaga belajar bahasa Indonesia di berbagai negara. Bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Dengan kondisi itu, apakah kita harus terus mempertembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu? Jika kita melihat sejarah, bahasa Melayu berasal dari Palembang, Sumatera Selatan yang secara de facto dan de yuri adalah wilayah Indonesia. Begitupun bahasa Indonesia yang diambil dari ragam bahasa Melayu Bakur, Yawlingka yang juga merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Memang, dalam konteks budaya tidak bisa dipungkiri Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan Filipina berakar dari Nenek Moyang yang relatif sama. Dalam konteks budaya juga tidak ada batasan negara, tidak ada border. Namun, dalam konteks negara modern, dalam perspektif politik negara, setiap negara memiliki perbatasan, memiliki kedaulatannya masing-masing, memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, dan satu-satunya moral negara adalah mengejar kepentingan nasionalnya. Pergaulan dunia adalah medan persaingan, medan kompetisi, semua negara saling bersaing, saling berebut kesempatan. Di poin itu, jika kepentingan suatu negara terusik oleh negara lain, maka pasti akan terjadi benturan, bahkan bisa berujung pada konflik. Dalam konteks itu, kepentingan Indonesia adalah mempromosikan bahasanya ke seluruh dunia, dan negara ini akan melawan semua anasir-anasir yang menghalangi kepentingannya. Begitu teorinya.